Oke teman-teman mungkin buat kalian yang ingin upload video di Shopee Video dan kalian ingin menautkan keranjang produknya lebih dari satu produk mungkin kalian sering banget lihat yang seperti ini dan kalian untuk pemula masih bingung gimana sih caranya maka video kali ini aku bakalan bikin tutorialnya buat kalian yang ingin tahu kalian wajib banget simak videonya sampai habis dan jangan di skip oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke jadi disini aku udah siapin videonya yang bakalan di upload di aplikasi Shopee Video oke selanjutnya kita bakalan siapkan catatan terlebih dahulu yang ada di handphone kita nah ini aku udah siapin catatan dulu ya guys yang ada di handphone selanjutnya kita buka aplikasi Shopee kita kalau sudah kalian cari nama produk yang sesuai dengan video yang sudah kalian bikin tadi nah kalau misalkan sudah ketemu disini selanjutnya kalian bisa klik untuk produknya dan kalian klik tanda panah di bagian atas sebelah keranjang lalu kalian pilih salin tautan oke lalu kalian buka catatan di handphone kalian dan tempel disini udah ada untuk produk yang pertama kalian ke bawah lalu kalian buka lagi aplikasi Shopee kalian cari lagi untuk produk yang sama ataupun yang serupa di klik dan klik lagi tanda panah lalu klik salin tautan buka lagi catatan yang ada di handphone kalian oke disini kalian bisa cari lagi diulangin untuk produk yang selanjutnya ini klik lagi tanda panah klik lagi salin tautan lalu kalian buka lagi catatan kalian klik tempel oke disini kita buka lagi aplikasi Shopee cari lagi untuk produknya kalau sudah ketemu klik dan klik tanda panah lalu klik salin tautan buka lagi catatan dan tempel nah ini misalkan kita mau masukkan 4 produk yang sama kalau sudah disini kalian klik selesai dan kalian bisa salin link ini nah klik salin ya guys kalau sudah buka lagi aplikasi Shopee klik Shopee video lanjutnya kalian klik tambah di bagian bawah kita bakalan langsung upload video Shopee video yang sudah kita edit sebelumnya dan udah kita salin juga linknya sesuai dengan produknya please kalian harus percaya kalau sudah klik lanjutkan oke kalau sudah disini kalian klik tambah produk klik di bagian tambah produk sebelah kanan atas pojok disini kalian bisa paste link kalian yang sudah disalin sebelumnya klik import nah maka daftar importnya sudah ada disini dan bisa pilih semua lalu klik tambah jangan lupa diatur untuk covernya biar keliatan lebih menarik klik tanda centang jangan lupa tambahkan kata-kata semenarik mungkin oke tambahkan hashtag juga kalau sudah kalian bisa langsung klik posting oke jadi ini produknya sudah di upload di Shopee video kita dan disini kalian bisa lihat ya guys di bagian keranjang belanjaannya sudah lebih dari satu produk yang kita masukkan jadi kurang lebih seperti inilah tutorialnya semoga bermanfaat dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya ya thank you selamat menikmati